Halo semua Jumpa lagi di channel youtube saya Nopi Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Saya akan membuat puding oreo Puding coklat Yang enak Ditambah dengan biskuit oreo Pasti anak-anak suka Yang mau tau cara membuatnya Tonton terus videonya ya Untuk bahan-bahan yang harus dipersiapkan Pertama-tama kita akan membuat puding coklat Bahan yang harus dipersiapkan 1000 mili susu coklat cair 2 bungkus agar-agar 100 gram dark cooking coklat 170 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam 1.5 sendok teh vanili bubuk Dan 1.5 sendok makan coklat bubuk Untuk cara membuatnya Campur semua bahan Masukkan agar-agar bubuk Masukkan gula pasir Masukkan dark cooking coklat Masukkan coklat bubuk Masukkan coklat bubuk Vanili bubuk Dan garam Kemudian tambahkan Susu cair Aduk-aduk Aduk-aduk Supaya Supaya tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan lagi Susu cairnya Sampai habis Kemudian Dimasak Sampai mendidih Masukkan puding coklat Masukkan puding coklat Sambil diaduk-aduk Sampai mendidih Setelah mendidih Matikan api Kemudian Tuang sebagian ke cetakan Dan biarkan agak set Sambil menunggu set Kita membuat Puding Oreo Untuk bahan-bahan Puding Oreo Yang harus dipersiapkan 600 ml Susu cair 1 bungkus agar-agar 80 gr gula pasir 80 gr susu kental manis Setengah sendok teh vanili bubuk 1,4 sendok teh garam Kemudian 100 gr Oreo Untuk langkah selanjutnya Pisahkan biskuit Oreo Dari selainya Kemudian Remukkan biskuit Oreo Dan selainya Kita masak dengan puding Sambil menangkas Nama Sambil menangkas 7 a.p Peli selamat menikmati masukkan agar-agar masukkan vanili bubuk masukkan gula pasir masukkan garam masukkan susu kental manis masukkan selai oreo kemudian masukkan susu cairnya setelah semua bahan tercampur rata kita masak puding susu oreonya kita aduk-aduk sampai pudingnya mendidih kemudian kita matikan api setelah itu kita masukkan oreo yang sudah hancur kita aduk-aduk dan puding oreo siap dituang di atas puding coklat tuang puding oreo menggunakan jentung sayur pelan-pelan di atas puding coklat yang setengah set tadi masukkan puding oreo sedikit demi sedikit sampai habis kemudian kemudian biarkan puding oreonya setengah set baru nanti kita tuang lagi puding coklatnya setelah puding oreo setengah set kita tuang puding coklat yang sudah kita panaskan kembali di atas puding oreo perlahan-lahan sampai puding coklat habis puding coklat oreo kita sudah jadi ya tinggal kita dinginkan setelah dingin kita sajikan dengan flavanila untuk membuat flavanilanya bahan-bahan yang harus dipersiapkan 600 ml susu cair 2 butir kuning telur 80 gram gula pasir 2 sdm tepung maizena setengah sdm tepani di bubuk kemudian tepung maizena nya kita larutkan dengan sedikit air untuk kuning telurnya kita kocok sampai lembut ya selanjutnya campur semua bahan kecuali telur kemudian kita masak kedua 0-1 coklat 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian masukkan kembali campuran telur ke dalam panci kemudian aduk cepat supaya tidak bergerindir dan adonan menjadi licin masak adonan pelavanila sambil diaduk-aduk sampai matang pelavanila kita sudah matang ya pelavanila kita siap dituang di atas puding setelah puding coklat horil kita sudah dingin kita pindah di piring kemudian siap disajikan selamat menikmati 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 selamat menikmati